Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Di pengantar fisika komputasi dengan bahasa meruman komputer Python Saya memang suka belajar dan mengajar Saya sangat menghargai usaha teman-teman untuk mencari bantuan Bahkan ada teman-teman kalian yang gak berani bantu Gak berani minta bantuan Teman-teman punya semangat yang tinggi seperti itu Jadi saya suka mengajar Teman-teman suka belajar Ya suatu pasangan yang cukup serasi Jadi di UNES Fisika komputasinya pakai Python Python nanti juga bisa dipakai di metode numerik Tapi khusus di kali ini Perteman kita sampai selesai Sampai selesai itu sampai materinya yang ingin saya sampaikan Tersampaikan Itu kita akan menggunakan hanya sebagian kecil Kemampuan Python Ya untuk komputasinya saja Jadi kan Python bisa digunakan untuk website Misalnya aplikasi dan lain sebagainya Tapi kita tidak pakai itu Kita cuma pakai bagian yang kita butuhkan saja Dan kita betul-betul mulai dari awal Tapi tidak terlalu awal juga Fisika komputasi Gabungan dari fisika dan komputasi Tapi nanti kita lebih ke komputasinya Karena fisikanya itu Kalau teman-teman dapat fisika komputasi nanti Akan paham bahwa Sebenarnya itu Algoritmanya sama Tapi nanti cuma Angkanya atau mungkin Pasoannya yang beda Jadi kita akan Belajar Hal kecil Dari Python Yang dipakai di fisika komputasi Pertama dari library Ada tujuh bagian sebenarnya Pertama library Yang kita pangkai Kebanyakan adalah ini Dua library ini pasti Sangat sering kita pakai Numpy Numerical Python Kita bisa pakai untuk Scene Cost Dan banyak sekali Kompasi matematis Dan untuk Visualisasi data kita Kita pakai Matplotlib .pyplot Kebanyakan pemasalahan Kita cukup pakai ini saja Banyak hal yang bisa dilakukan juga Dari ini Maksudnya Tidak harus NP juga Bisa U Bisa X Z Terserah kita Tapi ada yang namanya Seperti kesepakatan Tidak tertulis Maksudnya Kalau teman-teman Baca kode Orang lain Misalnya orang luar negeri Atau Dimanapun Pasti Hampir sama seperti ini Jadi Gunakan yang sama saja Kalau teman-teman Tidak tahu tentang Kode misalnya Misalnya orang nulis NP.syn Apa yang dilakukan Itu Kan kita mungkin Tidak tahu Kita Ada beberapa cara Pertama kan Kita pasti Searching ya NP.syn itu apa Padahal Di Python itu Sudah ada Yang namanya Function help Jadi menurut saya Ini penting Help Help Kita kan Ya sesuai namanya Help kita minta tolong Tolong ke Python Kita mau tahu apa Misalnya NP.syn NP.syn itu apa Kita run nanti Kita akan tahu NP.syn itu apa Yang penting kita Tahu bahasa Inggris Itu udah cukup Kalau kita tahu bahasa Inggris Kita mau baca Udah Bisa Insya Allah EXP Dan banyak sekali lagi PLT plot Nanti Dari Function help Ini Kita Bisa tahu Apa yang diputuhkan Function kita Misalnya Kalau plot itu Kita butuh Argumen Ada skala Dan lain sebagainya Kita diberi contoh juga Kita bisa seperti ini Terus juga ada Satu lagi Namanya DIR DIR itu Jadi di Situ Itu ada menu apa saja Misalnya Di NP Kita mau ada menu apa saja Nanti kita diberitahu Ternyata di NP itu ada menu Ada Trang Misalnya ada Ya banyak ya Ada vector Void Dan lain sebagainya Zeros Banyak lah pokoknya Jadi dua itu Ada help Dan DIR Tapi Help menurut saya Yang paling penting Jadi Itu Help Itu penting Belajar bahasa Inggris Terus dibaca Insya Allah bisa Tapi kalau Tidak begitu ya Kita pandai-pandai Kalau bisa sih Kalau cari sesuatu Dalam bahasa Inggris ya Karena Biasanya lebih Banyak dapat jawabannya Itu dari Library Cukup singkat Mungkin pertanyaannya Bisa nanti Dikumpulkan jadi satu Itu juga singkat juga Ada loop Loop itu ada dua Teman-teman Sudah dapat Menggabungan komputer Pasti tahu Ada For loop Dan Y loop Yang paling banyak digunakan nanti Itu adalah While loop While itu Bahasa Indonesia nya apa? Selama kan? Selama Ini dibaca Selama T Kurang dari T maksimum Ya kita melakukan Apa yang ingin kita lakukan Nanti biasanya Kita set Ada Dua Pertama adalah T nya itu sendiri Dan T nya ini berubah-ubah Karena ada operasi ini Dan juga T maksimum Untuk syaratnya Jadi Selama T nya itu Kurang dari 10 Maka program kita Akan jalan terus Jadi operasinya Di sini Di sini Mau Teman-teman Terserah Mau ngapain Misalnya Print T Kan nanti Seperti ini Jadi pertambahan Increment itu pertambahan Tidak harus satu Bisa kelipatan 0,1 Misalnya 0,1 juga bisa Tergantung nanti Operasi yang ingin kita lakukannya Di bagian yang Tulisannya operasi Di sini Print T Nanti ada tugasnya juga Teman-teman Nanti bisa Dikabarkan dengan Teman-teman Yang tidak berengkat Jadi itu Kalau Di For loop Agak Agak jarang Tapi nanti kita akan belajar juga For loop itu adalah I ini For E In range In range itu dia Ini tidak ada In range Bisa Dia berupa list Dia bisa berupa tuples Macam-macam sih Teman-teman Ingat kalau di range itu 1 sampai 9 Mulainya dari 0 Berhenti di Ku sebelum 10 Berarti Kalau range 10 Ya 0 sampai 9 Range 8 0 sampai 7 Berarti Seperti itu Ya Seperti itu sih Nanti kita akan belajar juga Intinya I itu adalah Untuk I Yang berada di dalam Ini Di dalam ini Nanti I nya Mau kita apakan Misalnya I Dikuadratkan Terserah kita mau ngapain Atau mungkin Kita Print Oke Sampai 10 kali Ya Terserah Terserah kita For loop itu seperti Nanti kita Akan belajar Lebih dalam juga Ada list List kita juga Nanti akan Ketemu banyak sekali List Ada Dua hal yang Menurut saya penting Pertama adalah Appen Appen itu kita Menambahkan sesuatu Kedalam list Maksudnya Seperti apa List nya kan ini ya Appen itu dia Seperti ini List Dot Appen Misalnya 17 Karena kita Sudah Appen Appen itu dia Masukkan Yang depan list Titik Appen Terus yang Mau kita Masukkan apa Lalu kalau kita Checklist kita Kita dapat Yang mulanya 1-11 Jadi 1-13 Kalau kita Tambahkan lagi Ya nanti Tambah lagi Jadi 15 Jadi Appen itu Menambahkan Elemen Kedalam list Kita Dan Tambahkannya Itu Ada slicing Slicing itu Bahasa Indonesia Memotong Kita bisa Manggil list Memanggil list Dengan Index nya Misalnya Index 0 itu Nilainya 1 Index kedua Index ke 1 Nilainya 3 Index itu Dimulai dari 0 Jadi kalau list 1-0 Nanti Keluarnya 1 List 1-2 Berarti nilainya Adalah 5 Karena 0-1-2 Jadi Keluarnya 5 Ya Seperti itu Kita juga Bisa melakukan Seperti ini Dari Dari 0 sampai 0 sampai 3 Ini yang dimasukkan Slicing Atau memotong Dari 0 Sampai ke 3 3 kan di 7 Tapi 7 tidak ikut Jadi 1 3 5 Kalau Sampai 5 Misalnya Nanti kan Dia dari sini Sampai sini Itu slicing Selanjutnya ada If I live Then else Jadi Ya intinya Jika 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 Maka Bukan jika Maka ya Intinya Conditional formatting Ini langsung ke contohnya saja sih For I in range 10 Jadi Maksudnya adalah I nya itu adalah Nilainya dari 0 sampai 9 Jika I nya Lebih dari 5 Maka Print Nilai Itu I lebih dari 5 kan Lebih dari 5 Dan I nya sampai 9 Berarti kan 6 7 8 Kalau Lebih dari 5 Kita print Angkanya Kalau bukan Kita print Tidak Misalnya Jadi Karena I pertama itu Adalah 0 0 kan Kurang dari 5 Berarti No 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 Tapi setelah Lebih dari 5 6 7 8 9 Diprint Angkanya Sederhananya Seperti itu ya Bisa kita Berubah Misalnya Kurang dari 5 Ya kebalikannya Ya cukup 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 Sederhana Sebenarnya Sederhana Kita itu Selanjutnya ada print Print ini Sederhana Tapi Mungkin ada Beberapa orang Yang belum tau TNN ini Misalnya Kalau kita ingin Print Seperti ini Biasa ya Kita Ganti baris itu adalah Ganti baris adalah Garis miring N Nanti dia ganti baris Kalau Tab Tab itu adalah Garis miring T Garis miring T Jadi seperti ini Itu Nanti akan berguna Kalau teman-teman Mau buat Keluaran yang Bentuknya Seperti tabel Ya Seperti itu Ada formatting juga Formating itu Misalnya Kita ada dua Variable P dan R P itu panjangnya Seperti ini R itu panjangnya Seperti ini Kita ingin Memprint Mungkin ini Agak 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 rumit Tapi Yang Pasti Pertama adalah Kita Membuat Sebuah data Tipenya adalah String Pertama String Terus Kita lakukan Namanya Kurung Yang ini Kurung Yang ini Terus Kita Lakukan Hal ini Jadi Ini Diterima dulu Gak paham Gak apa-apa Di 0 Titik 4 Format Jadi Maksudnya Apa 0 itu Adalah Indeks Indeks Apa Indeks Yang ada Di sini 4 4 4 itu adalah Berapa banyak Angka di Belakang Koma Ada 4 Nanti kita Dapatnya 4 Kalau kita Setting jadi 5 Nanti kita Dapat 5 10 10 Kita nanti Dapat 10 Misalnya Cuma 1 Nanti Kita Dapat 1 Apakah Cuma Bisa F Tidak Ada Namanya Itu E E kan Dia Modelnya Langsung Scientific Dia Jadinya Pangkat E Pangkat Ada 3 F E Dan D D Itu Dia Misalnya 1 D Jadi Dia Tidak Hanya Berfungsi Pada Bilangan Bulat Atau Integer Tapi Yang Paling Sering Digunakan Adalah F Terus Kalau kita Mau 2 2 Seperti Ini Kita Lakukan Hal Yang Sama Pertama Kita Lakukan Hal Yang Sama Dulu Kalau Kita Run Apa Yang Terjadi Nyata Ada 2 Ada 2 P Ada 2 P Agar Ini Bisa R Kita Harus Menambahkan R Disini Tapi Kenapa Masih P Karena Indeksnya Belum Kita Rubah R Ada Di Indeks 0 Indeks Ke 1 Jadinya Nulisnya Seperti Begitu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Untuk Ganti Baris Baru Garis Miring N Kita Run Maka Jadi Bentuk Yang Bagus Kalau Indeksnya Kita Ganti Jadi 1 Semua Maka Dia Akan Ikuti Indeks 1 Itu Apa R Jadi Seperti Itu Lalu Ada Plotting Misalnya Ini Tidak Perlu Dihiraukan Gak Apa Intinya Ini Adalah Sebuah Data Plot Paling Sederhana Bisa Bisa Dibuat Dengan Empat Baris Plt Plot X Y Apa Y Y Apa Nanti Kita Tidak Akan Membuat Plot Yang Rumit Kita Coba Plot Yang Sederhana Dulu Tapi Lambat Langit Kita Belajar Membuat Plot Yang Lebih Bagus Ya Sederhananya Kita Bisa Plot Cukup Empat Baris Dan Nanti Dalam Mengerjakan Lugas Juga Saya Minta Teman Membuat Plot Yang Paling Sederhana Jadi X Y Bahkan Tidak Usah Dinamai Ada Hal Yang Lain Yang Dilakukan Bisa Dilakukan Ada Plt Subplot Subplot Itu Gini Bub Subb Jadi Ada Dalam Bub Ada Bub Lagi Dalam Plot Ada Plot Lagi Subplot Maksudnya Dua Satu Satu Itu Apa Jadi Kita Membuat Plot Dua Ini Bacanya Dua Baris Satu Kolom Ini Gambar Pertama Yang Ini Bacanya Dua Baris Satu Kolom Gambar Kedua Maksudnya Apa Ini Dua Baris 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 Satu Baris Dua Satu Kolom Gambar Pertama Gambar Kedua Maksudnya Seperti Itu Kalau Dibalik Satu Baris Dua Kolom Satu Baris Dua Kolom Gambar Pertama Nanti Kita Dapat Ini Satu Baris Dua Kolom Gambar Kedua Kita Dapat Ini Ya Tuh Sudah Kita Nanti Kalau Fisika Komputasi Cuma Tau Itu Sudah Cukup Bagaimana Silahkan Teman-teman Silahkan Beritanya Itu Mas Yang Baris Kolom Yang Terakhir Tadi Maksudnya Dua Satu Dua Itu Nah Jadi Kalau Misalnya Ini Saya Hilangkan Jadinya Seperti Ini Kenapa Karena Di Suplot Ini Itu Sintaksnya Seperti PLT Subplot Baris Kolom Gambar Ke Gambar Ke N Dua Baris Satu Kolom Gambar Ke Satu Jadinya Seperti Ini Kenapa Gambarnya Jadi Panjang Karena Kita Sudah Bilang Kalau Kita Mau Dua Baris Tapi Ternyata Cuma Diisi Satu Baris Jadinya Lebih Panjang Sebaliknya Kalau Kita Buat Memang Satu Baris Satu Kolom Dan Satu Gambar Ke Satu Jadinya Seperti Plot Normal Kita Balik Ke Itu Ini kan Barisnya Ada Dua Kolomnya Ada Satu Jadi Sesuaikan Kalau Kita Balik Barisnya Ada Satu Kolomnya Ada Dua Sama Yang Bawah Barisnya Ada Satu Kolomnya Ada Dua Yang Angka Paling Belakang Itu Adalah Gambar Ke Gambar Ke Satu Gambar Kedua Seperti Ini Kalau Kita Balik Ini Gambar Kedua Ini Gambar Kedua Gambarnya Nanti Jadi Terbalik Jadi Di Balik Karena Ini Gambar Kedua Ini Gambar Kedua Itu Mas Gimana Ada Pertanyaan Lagi Kalau Ininya Sama 121 121 Tumpukan Nanti Tumpukan Jadi Gambar Kelunya Pasti Harus Beda Silahkan Ada Pertanyaan Lagi Gimana Sudah Ada Pertanyaan Lagi Arti Integer Apa Integer Yang Di Di Atas T Sama Dengan T Plus Satu Yang Mana Yang Di Atas E Sama Dengan T T Sama Dengan Oh Jadi Begini Kan While Itu Selama Selama Itu Loop Itu Kan Sebuah Lingkarannya Loop Loop Bahasa Secara Bahasanya Sebuah Lingkaran Tapi Lingkaran Itu Kan Tidak Ada Putusnya Tidak Ada Abisnya Di Pemprograman Komuter Kita Harus Ya Membuat Lingkaran Itu Terputus Karena Kita Nggak Mau Program Kita Berjalan Selamanya Syaratnya Itu Adalah T Ini Harus Kurang Sampai Dibatasi Sampai 20 Atau Saya Tulis Langsung Langsung 10 Kalau Misalnya Kita Buat Tanpa Hal Itu Kita Print 1 Kode Kita Akan Berjalan Selamanya Tidak 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 Selama T Kurang Dari 10 Kan T Tidak Adalah 0 Dia Tidak 0 Kan Selalu 0 Selalu Kurang Dari 10 Berarti Kan Program Kita Jalan Selamanya Tidak Akan Berhenti Nah Untuk Pentingan Ini Kita Bisa Kontrol MI Nanti Dia Bisa Rumi Kontrol MI Sudah kan Lalu Karena Kita Sudah Tau kan Kenapa Program Saya Jalan Selamanya Saya Kan Tidak Nunggu Selamanya Maka Kita Buatlah Batas Batas Itu Yang Membuat Setiap Kali Perulangan T Kita Berubah Misalnya T Sekarang Adalah T Sebelumnya Ditambah 2 Misalnya Dan Saya Ingin Lihat Perkembangan Dari T T Pertama Adalah 0 T Kedua Putaran Kedua Kan 0 Ditambah 2 Jadinya 2 Putaran Ketiga 2 Ditambah 2 Jadinya 4 Putaran Selanjutnya Sampai Yang Ke Sepuluh Kan Karena Sepuluh Itu Sudah Kurang Dari Sama Dengan Sepuluh Itu Kan Batas Maksimumnya Terus Putaran Selanjutnya Program Kita Kan Membaca T T 12 Berarti Kan Itu Sudah Diluar Dari Syarat Berarti Loop Kita Lingkaran Kita Sudah Selesai Jadi Seperti Itu Bisa Satu Tergantung Kebutuhan 0,1 Ya Seperti Itu Mungkin 0,01 Tergantung Keperluan Ya Gimana Ada pertanyaan lagi Dari teman-teman Yang lain Indri Apa Kabar Iya Mas Mereka Tanya Maaf Aku Kan Pernah Yang Ini Yang Loop Ini Nah T T Itu Kan 0 Itu Gimana Ya Mas Apanya T T Nya Kan Dibuat 0 Nah Itu Gak Bisa Kayak Gak Jalan Gitu Loh Program Jadi Harus 0,1 Atau 0,2 Gitu Pokoknya Kalau 0 Itu Gak Bisa Begini Sebenarnya Itu Kita Kalau Dilihat Seperti Itu Kan Kalau Program Saya Bisa Dilihat Kan Jalan Tapi Harus Dilihat Lagi Program Indri Itu Ngitung Apa Ngitung Ngitung Apa Kemarin Itu Yang Itu Gerak Parabola Gitu Kemungkinan Itu Ada Ada Kondisi Dimana Dia Pembagian Sama Pembagian 0 Misalnya Gini Kita Buat Pokoknya Itu Hasil Sama Dengan Apa I Dibagi T Dibagi T T Dibagi T Kan Dia Tidak Jalan Ya Kan Kira-kira Kenapa Karena Dibagi 0 Tidak Bisa Nah Gitu Itu Karena Pembagian Ini Ada Pembagian 0 Itu Tidak Bisa Memang Memang Harus Di Kontas Seperti Itu Betul Itu Harus 0,1 Atau Atau Mungkin Kalau 0,1 Kejauhan 0,001 Tergantung 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 Toleransi Tergantung Toleransi Tapi Itu Langkah Yang Bagus Karena Tidak Bisa 0 Dibagi 0 Itu Biasanya Kalau saya Nemuin Seperti itu Ternyata Ada Pembagian 0 Gimana Ada Yang Lain Anissa Apa Kaba Halo Anissa Halo Gimana Teman-teman Ada Pertanyaan Lagi Kalau Belum Ada Ada Kalau Belum Ada 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 Tugas Ini Kita Akan Ada Tugas Penugasan Jadi Buatlah Sebuah Kode Yang Memberkan Keluaran Seperti Ini Jadi Fungsinya Itu Nilainya 2x Kalau X Nya Adalah 0 Antara 0 Sampai 10 Tapi Kalau Antara 10 Sampai 20 Nilainya Itu Sin X Dengan X Nya Itu 0 Sampai 20 Ada Ketentuannya Pertama Menggunakan Y Loop Kan Ada Dua Loop For Loop Tapi Teman-teman Pakai Y Loop Terus Membuat Kode Yang Hanya Memberikan Keluaran Numerik Satu Angka Di Belakang Koma Untuk X Dan Tiga Angka Di Belakang Koma Untuk Y Gunakan Teknik Formatting Tadi Kita Sudah Belajar Formatting Bentuk Seperti Kolom Dengan Kolom Satu Adalah X Kolom Dua Adalah Y Nanti Ada Membuat Kode Membuat Memberikan Keluaran Grafik Gunakan Teknik Tadi Eppen Menambahkan Tadi Dan Juga Ploting Step Size Adalah 0,1 0,1 Itu Maksudnya Di Bagian Sini Yang Yang Ini Ini kan Satu Bisa Diganti 0,1 0,2 0,3 Terserah Tapi Saya Maunya 1 0,1 Jadi Nanti Keluarannya Seperti Ini Teman Teman Ini Kan Ada Geterang Satu Angka Di Belakang Koma Untuk X Jadi 0,0 0,1 0,2 0,3 Sampai 20,0 Terus Yang Kedua Tiga Angka Di Belakang Koma Untuk Y Jadi Y Nya Adalah 0,000 Sampai Ke Bawah Sampai Ya Tiga Angka Di Belakang Koma Ya Itu Jadi Nanti Keluarannya Bentuknya Seperti Ini Pertama Yang Kedua Bentuk Plotnya Juga Teman Teman Saya Ingin Plotnya Yang Paling Sederhana Cukup Yang Paling Sederhana Saja Ini Saya Tidak Tambah Yang Apa Apa X Dan Y Saya Tidak Beri Keterangan Kenapa Karena Memberikan Keterangan Itu Kan Untuk Mempermudah Orang Lain Paham Tapi Kalau Kita Sudah Paham Nggak Perlu Tapi Nanti Kita Akan Belajar Namanya Fine Tuning Intinya Bagaimana Membuat Grafik Yang Indah Lagi Bagus Wish Jadi Itu tugasnya Ada yang Ditanyakan Nanti Tugasnya Di Dikerjakan Di Google Collab Ya Google Collab Terus Apa lagi ya Kalau bisa Dinamai Seperti ini Biar Lebih Bagus Apa lagi ya Nanti Jangan lupa Sharenya Itu Dibuat Anyone Can edit Jadi Nanti Dikiriman Ke saya Semua orang Bisa mengedit Nanti Saya lihat Bagaimana Pekerjaan Teman-teman Kalau Ada yang Salah Kalau ada yang Kurang Betul Belum Betul Nanti Bisa Saya beri Sedikit Masukan Sebenarnya Ini Lebih Kepada Saya Ingin Melihat Bagaimana Teman-teman Itu Menulis kode Kan Masing-masing Orang Itu Punya Gayanya Masing-masing Jadi Saya Mau Lihat Dulu Gitu Kalau bisa Saya Samakan Juga Dan Setelah Setelah Teman-teman Sudah Saya Koreksi Sudah Saya ACC Misalnya Nanti Teman-teman Unggah Di GitHub Gimana Ada Pertanyaan Ayo Silahkan Github itu Apa Mas Nah Ini Yang Saya Maksudkan GitHub Itu Adalah Platform Dimana Kita Dimana Kita Saling 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 Share Code Jadi Kalau kita Share Code Itu Bagusnya Minta Mampun Ini Bentuknya Seperti Ini Ya Nanti Kalian Bikin Akun Ini Contoh Akun Saya Jangan Dikita Wai Ini Akun Saya Nanti Juga Kodenya Saya Share Disini Sebenarnya Kalau dari Google Collab Itu Lebih mudah Karena Asal Teman-teman Menggunakan Email Yang Sama Dengan Akun GitHub Teman-teman Tinggal Kesini File Save a Copy In GitHub Atau Kalau teman-teman Sudah punya Akunnya Teman-teman Tinggal Tinggal Buat Di Mana Lupa Ini Ke Repositories Terus Buat New Tersah Mau teman-teman Namanya Apa Misalnya Disini Nanti Kalau Sudah Buat Nanti Namanya Akan Muncul Disini Misalnya Fisika Komputasi Nanti Misalnya Ke Kuliah Fisika Komputasi Ini Adalah Kode-kode Yang Sudah Pernah Saya Enggah Kenapa Saya Bilang Bagus Misalnya Saya Klik Satu Nanti Dia Bagus Keterangannya Bagus Ininya Bagus Rumus-rumus Kodenya Itu Rapi Dan Juga Plotnya Itu Langsung Ada Caranya Gimana Sederhananya Jadi Begini Pertama Teman-teman Buat Akun GitHub Buat Repositories Terus Ya Teman-teman Mau Taruh File Dimana Misalnya Saya Mau Taruh Di File Kuliah Fisika Komputasi Terus Dari Google Collab Ini Pertama Bisa Langsung Di File Terus Save A copy In GitHub Atau File Download I IPY NB Ini Di Download Terus Ke sini Add File Upload Terus Tinggal Di Nanti Jadinya Bagus Ini Kan Tadi Saya Taruh Di Kuliah Fiskom Satu Pengantar Fiskom Nanti Langsung Jadi Bagus Seperti Ini Pengantar Fiskakomutasi Dengan Bahasa Program Python Yang Nulis Siapa Blah Blah Plotnya Juga Langsung Ada Penugasannya Juga Tertulis Dengan Bagus Apalagi Kalau Teman-teman Nanti Bukanya Pakai Laptop Pakai Handphone Bisa Tapi Pakai Laptop Lebih Bagus Tapi Diunggah Setelah Teman-teman Mengirimkan Linknya Ke saya Saya edit Atau mungkin Saya tambahkan Kalau ada yang Kurang Setelah itu Baru Saya minta Teman-teman Unggah Kenapa Pertama Biar teman-teman Terbiasa Dengan GitHub Kedua Kalau teman-teman Lihat catatan Teman-teman Itu lebih Lebih Enak Lebih Enak Ketimbang Ketimbang Di Google Collab Di Itu Agak Kurang Menurut saya Walaupun Sudah bagus Tapi Kalau Pakai Handphone Atau mungkin Kalau Ngedit Enak Pakai Ini Jelas Kalau Berbagi File Apalagi File Yang sudah Jadi Seperti ini Menurut saya Digit Habis Bagus Gitu Ada Yang Ditanyakan Lagi Yang Mending Teman-teman Buat Program Ini Link Saya Share Teman-teman Nanti Bisa Lihat Yang Bagian 7 Penugasan Seperti Itu Saya Minta Ini Sudah Libur Semakan Ya Besok Sore Bisa Sederhana Sederhana Ada Pertanyaan Lagi Gimana Teman-teman Ada Pertanyaan Belum Share Langsung T Bisa Dicek Jadi Kalau Diklik Langsung Langsung Ke Tadi Bagus Sekali Saya Sukanya Bagus Yang Ada Keterangan Itu Bagus Yang Plotnya Juga Sudah Ya Seperti Itu Terus Ada Pertanyaan Lagi Di Adelannya Besok Semoga Besok Sore Besok Besok Sore Jam 14.00 Ingat Pakai Google Collapse Dan Jangan Lupa Everyone Can Edit Ya Pak Ada Pertanyaan Lagi Cukup Mas Jadi Saya Oke Terima kasih Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Penyak Mas Ya Ditunggu ya Terima kasih Terima kasih.